Intro Masya Allah, Kalisa senang gak? Senang Kalau senang kita harus bilang apa? Al? Alhamdulillah Iya, terima kasih ya Allah Nanti boleh main lagi Kalisa, tadi kan Kalisa Udah banyak banget tanya ke ibu kan Sekarang boleh gak sih Kalau ibu yang tanya ke Kalisa? Bener, jawabnya yang jujur ya Oke, pertanyaan pertama Jeng, 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 jeng Dua aja Yang paling Kalisa suka dari ibu Apa? Pertama Hadiah Yang kedua Kemen Oke deh Ketek ibu Ketek ibu Oh, tapi saya suka ketek ibu Ketek ibu kenapa? Asung Pertanyaan selanjutnya, ready? Oke Pertanyaannya adalah Kasih inget gak? Kado yang baru aja ibu sama abak kasih apa? Maju Terus apa lagi? Mainan Terus apa lagi? Udah Bener Bener Kado-nya itu aja Baby Ini bukasih kado baby Baby Khadija Kenapa? Kan kado Buat Kalisa atau baby-nya Mau gak? Seneng gak? Bilang apa? Kalisa sayang ibu Gak boleh kayak gitu Serius tuh Kayak malem-malem Sayang ibu Lihat ke ibu dong Lihat ke ibu Kalisa sayang ibu Soalnya kadisnya Takut ibu dimakan setan Gak boleh kayak gitu Beneran Lihat lagi Ibu sayang Makasih udah kasih baby Hose Sama-sama Gak mau hak ibu Oke Pertanyaan yang terakhir Oke Tiga kata Yang Kalisa mau bilang ke ibu Apa? I love you ibu I love you too Kalisa Bye Nomor hak ibu Nah ibu pinter Aku udah janji Sama mas Daud Disini Yang mau pengen ngobrol-ngobrol Karena mas Daud ini adalah Seorang family counselor Sekarang tuh kayaknya Perlu banget ya Kenal sama family counselor Yang tepat Biar kalau kita punya masalah Itu bisa langsung teratasi Aku mau tanya-tanya Mungkin disini ada Ibu-ibu Atau ibu pinter lainnya Yang bisa nanya langsung nih Nah itu kayaknya ada ibu-ibu Kita challenge aja yuk Kira-kira ada pertanyaan gak sih Yang pengen disamen ke mas Daud Sebentar mas Daud Eh kita samperin Permisi Ibu halal Kita dari ibu pinter nih Hai Namanya siapa nih Dhani Oh Dhani Dengan mbak Aike Mbak Aike Mbak Ika Ini ada Sahabat aku nih mas Daud Nih Mbak Kita tuh lagi mau ngobrol-ngobrol Kebetulan beliau adalah seorang Family Canceler Kita ada yang mau ditanyain gak nih Atau tentang baby Ada yang mau ditanyain gak nih Eh mungkin Soal pacaran kali ya Soalnya sejak punya baby gitu kan Sama suami Susah ada waktu berdua Apalagi kemarin Lihat Mbak Artut ya Kemarin sempet pacar bisa berduaan Betul Anaknya lima Iya gimana ya Mungkin gitu sih ya Gimana caranya ngomong ke anak-anak Biar kita tuh bisa izin gitu Tanpa gak khawatir sama anak-anaknya gitu mungkin Pertanyaan seru sih Dan mungkin dia di Kepengenan banyak pasangan Betul Meluangkan waktu sama-sama dengan suami istri gitu Iya Nah mungkin mbak Artut juga tau Bahwa ada beberapa bahasa Atau cara kita mengekspresikan cinta ya Mungkin istilahnya love language kan Dan yang tadi ditanyakan adalah Bagaimana kita bisa meluangkan waktu sama pasangan Dan saling memahami, saling mengerti Disamping itu kan ada Kata-kata positif Ada pemberian hadiah dan banyak lainnya Nah kalau ngomongin soal caranya adalah Mengajarkan dari kecil Dan jangan lupa bahwa Waktu kita dengan anak harus cukup dulu Jangan sampai kita Saya pengen waktu dengan suami Saya pengen waktu dengan istri Tapi waktu dengan anaknya kurang Betul Akhirnya anaknya akan merasa terabaikan Dan itu bisa munculin masalah baru Jadi lebih baik Waktunya cukup nih Ibunya dengan anaknya Ayahnya dengan anaknya Dan baru dikasih tau bahwa Kamu tuh punya waktu sendirian kok Kamu punya waktu juga bersama dengan Bunda Bersama dengan ayah Tapi ada juga Momen dimana Ayah sama bunda tuh berdua Gitu Jadi lebih kepada mengajarkan Dari kecil Tapi kalau misalnya anaknya penerian sudah dewasa Lebih gampang ya Sudah besar ya itu komunikasi aja Iya Jadi disesuaikan aja Ya tentang pasangan masing-masing Seandainya bisa nemenin hobi satu sama lain Bisa kayak support Pekerjaan juga lumayan ya Tapi pokoknya itu yang paling penting banget Dalam suatu hubungan Setelah yang satu ini Kita masih akan bahas pertanyaan Seputar parenting dari netizen Tetap di Ibu Pintar Terima kasih sudah menonton!